Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi laptop yang istilahnya kalau kalian abis nyalain itu langsung gelap gitu ya atau mungkin gak ada apa-apa dan kalian tungguin Gak muncul apa-apa dan cuman muncul kursor ada juga yang kayak gitu atau mungkin cuman gelap aja yang gak muncul kursor sama sekali Dan mungkin disini saya hanya bukan video tutorial ya atau mungkin disini hanya sebuah percobaan gitu ya Dan mungkin kalau mau nganggap ini palsu gitu ya terserah lah ya bodo amat saya tidak peduli Dan mungkin di part kedua ini saya ingin membahas tentang harddisk ya jadi kalau misalnya kalian mau nonton part ke satu jadi tanpa ada diganti gitu kan Karena kemungkinan di part kedua atau mungkin part ketiga bakal ada yang diganti gitu ya walaupun kemungkinan ya walaupun gak 100% bakal diganti gitu Cuman kalau kalian mau nonton silahkan nonton part ke satu dulu Nah jadi di part kedua ini kemungkinan yang kayak gitu tuh ada masalah pada harddisknya gitu ya Jadi kalau kalian misalnya harddisknya nih laptopnya tuh udah tua gitu ya jadi udah lama gitu Harddisknya tuh udah berumur dan biasanya bakal kayak gitu ya Nah tapi kalau misalnya kalian masih tetap ingin nyimpen data di harddisk yang lama dan pingin bootnya gak kayak gitu kalian bisa menggunakan SSD mungkin ya Jadi kalian mungkin kalau ada ODD atau mungkin optical disk drive ya mungkin kalau gak salah namanya Jadi itu bisa mengganti dengan SSD dan ya walaupun kalian beli 120GB ya gak apa-apa gitu yang penting ada buat data C-nya doang gitu kan Nah jadi disini mungkin kita akan cek kondisi harddisk mungkin kalau saya harddisknya biasa-biasa aja gitu ya Dan mungkin kalau yang kalian yang kayak gitu kalian bisa menggunakan harddisk sentinel ya untuk mengeceknya gitu Nah kalau misalnya ada yang bertanya oh kan laptopnya aja gak bisa nyala gitu Gimana cara menggunakan harddisk sentinelnya kan gimana cara ngeceknya gitu Ya gampang kalian bisa mungkin bisa cabut harddisknya gitu kan Tinggal dibuka aja gampang cabut harddisknya cek di komputer gitu atau mungkin di warnet dimanapun gitu Dan ini softwarenya juga bisa gratis gitu cuman saya pakai yang unregisternya ya dan ya close aja lah Nah disini kalian bisa melihat disini ada Samsung SSD dan WDC gitu ya atau mungkin WDC itu nama harddisknya WD gitu ya Dan disini ada SSD dan yang ini adalah harddisk biasa gitu kan Nah kalau kalian tahu juga sih yang perbandingan saya menggunakan SSD dan menggunakan harddisk yang laptop saya ini Walaupun bisa dibilang lumayan tinggi tapi itu bootnya lama banget gitu bisa sampai 3 menit 3 menit itu baru bisa sampai buka Google Chrome gitu kalau misalnya pakai SSD begitu beres langsung bisa buka gitu kan Jadi itu adalah pentingnya kenapa kalian harus menggunakan SSD ya Dan intinya sih dari video ini kalau kalian misalnya gelap kayak gitu mungkin kalian bisa mencoba untuk mengganti Mengganti harddisk kalian kalau misalnya gak kebeli SSD nih misalnya gak kebeli SSD kalian bisa pakai SSHD Tapi harus yang 3D none juga gitu ya karena kalau gak 3D none itu ya SSHDnya itu cuma gimmick gitu ya Dan kalau menurut saya sih murah sih ya SSD 120GB juga udah murah sekarang yang 250 juga udah murah sekarang gitu ya Daripada dulu gitu dan intinya kalian ganti aja harddisknya gitu ya walaupun cuma data C-nya doang Dan banyak juga sih di Youtube yang bikin atau mungkin di internet yang mengganti tempat membaca khas itu dengan SSD gitu Jadi kan di laptop itu biasanya slot harddisk itu cuma ada satu ya dan mungkin kalau NVMe gak dihitung atau mungkin M.2 gak dihitung Jadi slotnya cuma ada satu jadi kalau misalnya kalian mau nambah ya paling kalian ganti si ODD ini gitu ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya mungkin video tutorial mungkin juga enggak dan ya thanks for watching bye bye Sampai jumpa